Get Pro Finsteknik di Pamulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Halo Ya mas Entar Diambil guys Kursi singgah sananya diambil Itu tadi Fajar Tim Abang Abangan Channel Di video kali ini kita akan langsung mereview Produk dari Total Jika anda tertarik dengan produk dari Total ini Total Pro Quip Anda bisa langsung kalau mau toko fisiknya Anda silahkan datang ke Get Pro Finsteknik di Pamulang Toko yang pernah saya review kira-kira Dua bulan lalu ya Dua bulan yang lalu Kemudian di online juga ada Tokopedia Shopee Bukalapak Dan produk ini Memang kalau dilihat harganya Agak-agak mendekati ini ya Ke kelas premium Dijual dengan harga di 900an ribu Untuk link pembeliannya saya sudah siapkan di kolom deskripsi Seperti apa performa Dari Total Electric Planner 750 Watt Berharga 900an ribu Kita akan langsung untuk mengujinya Total One Stop Tool Station Electric Planner ya Atau mesin serut listrik Dengan daya di 750 Watt Ini udah industrial Artinya siap disiksa-siksa Ada dua mata pisau Kemudian lock on Jadi ada locknya Sehingga kita gak usah terus-terusan Untuk menekan triggernya guys Lock button Untuk BS diklaim presisi Nanti kita akan tes Dengan input power 750 Watt No load speed di 17.000 RPM Voltasnya 220 V Lebar planernya Lebar mata pisau nya 82 mili Jadi standar ini ya Seperti ini Untuk packagingnya Paket penjualannya seperti ini Ada parallel guide Ini solid ya Tebal Ini pengunci Parallel guide di bagian depan Seperti ini ya Kunci mata pisau Cadangan carbon brush Buku petunjuk Dan kartu garansi Untuk produk-produk total ini Digaransi selama satu tahun Panjang kabel kurang lebih Di satu setengah meter Selanjutnya bit quality Anda bisa lihat sendiri Seperti ini guys ya Jadi kenapa Planner ini berharga Di Agak mahal gitu ya Karena itu tadi Mempunyai input yang tinggi 750 Watt Sehingga Mempunyai performa Yang Lebih Cush gitu guys Bit quality nya sangat rapi Solid Ini ada Untuk membuat Semacam profil ya Di bagian Pinggir Kayu Kemudian Untuk penggantian Carbon brush Ada sisi belakang Satu Dan di sisi depan Satu Nah bagian atas ini Adalah Untuk pengaturan Posisi Kedalaman Dari mata pisau Dan ini ada clicky nya Sangat solid Dan ini tombol tadi Yang saya katakan ya Jadi kita Enggak selalu Untuk menekan trigger nya Ada lock button nya Clip nya Dilapis dengan karet Sehingga kita dalam memegang nya Juga Nyaman Kita akan lihat pemakaian watt nya Pertama saya menggunakan listrik 450 Watt Nanti ini untuk angkatan pertamanya Angkatan pertama ya Di 550 Watt Kemudian setelah running Di 450 Watt Kita akan lihat tingkat kebisingan 93 DB Kita akan tes tingkat kepresisi Dari base nya Mantep banget guys ya Flat Depan belakang flat Kemudian sekarang yang kiri Flat juga Kita silangkan Rata Flat rata Just sesuai pada packaging nya ya Tertulisnya Untuk base nya ini Presisi Mantap Oke guys Kita akan coba ya Untuk menguji performa Dari Planner total Terbaru ini Dengan power di 750 Watt Yang pertama Saya akan Planner Sisi samping Dari kayu jadi Belanda ini Karena saya akan membuat Join ya Jointing penggabungan kayu Kita akan teratakan dulu Menggunakan total ini Ini yang masih 0 Ini masih 0 Ini masih 0 Kita perdalam lagi Di setengah mili Powernya Mantep banget Kemudian untuk pengeluaran dari sisa penyerutan Mereka Membuat Kemudian untuk pengeluaran dari sisap penyerutan yang Anda bisa lihat sendiri lancar, tidak ada yang tersumbat kita balik seperti ini tidak, 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 tidak Joss banget Selanjutnya ini adalah Bekas kusen guys ya Kayu meranti yang keras Kita akan coba Serut Sekali aja joss Tadi hampir tembus Ke 600 watt Sekali jalan guys Joss banget Mantap Apa lagi Setelah komplain saya Semuanya berjalan lancar Cepat rapi Hasilnya presisi Rata Halus Walaupun masih menggunakan Mata pisau bawaan Kita uji untuk motor Di 41 derajat 43 ya 42 35 Kemudian ini Untuk gearboxnya ya Di 51 Wajar Yang penting motornya guys ya Dingin Di 40 derajat 41 Lancar Vibrasinya rendah Suaranya juga termasuk halus Dan suhunya juga Termasuknya ini Adem guys Eng-ing-eng Mantep nih planner Jos Tadi anda udah bisa lihat sendiri ya Saya menguncinya Pada media Yang pertama adalah Kayu jadi Belanda Ada 4 lembar Saya susun 2-2 Karena saya berniat Untuk men-jointing gitu Dan ternyata Ini powerful Sangat powerful Kemudian Ada Sisa-sisa bekas kayu Itu Excusen Kayu meranti Keras Di rumah saya Ternyata Untuk planner Hanya sekali aja Udah langsung Mantul Langsung rata Walaupun saya belum Saya lupa Saya belum Membuat Seperti bulatan Di sisi kiri Maupun kanan Mantap ya Jadi memang beda Planner Dengan watt Di 400an 500 watt Filnya Dengan planner Yang di 750 watt Jelas berbeda Ya memang harga Gak pernah bohong guys ya Jadi menurut saya Ini sangat worth it Bagi anda yang butuhkan Sebuah planner Dengan performa Yang baik Yang tinggi Karena secara Temperatur juga Menurut saya ini stabil Tidak panas Tidak overheat Kemudian untuk pengaturan Depannya juga mantap Ya kalau masalah harga Ya tentu Uang takkan pernah berdusta Ada harga Ada rupa Yang 500 ribu ya banyak Yang 300 ribu ya banyak Planner ya Tapi ya Filnya tentu berbeda Jika anda tertarik Dengan produk-produk dari total ini Silahkan anda kunjungi Di Tokopedia Ya yang nanti saya sudah Santumkan di kolom deskripsi Sekian video review ini Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Omayi Saya akan jumpa di video selanjutnya